Kembali lagi di channel ini, Fakta Dunia Gaib Dan kembali lagi bersama saya Wahyu Sejati Di video kali ini, saya ingin membahas tentang Ramalan Jayabaya Saya ingin mengutip tentang Ratu Adil, Satrio Piningit, dan Satrio Pinandito Yang pertama kita bahas adalah Ratu Adil Ratu Adil berasal dari dua kata, Ratu dan Adil Dalam Ramalan Jayabaya, kata Ratu itu ditunjukkan sebagai penguasa atau pemimpin Sedangkan Adil itu yang berarti adalah benar Bisa menempatkan sesuatu dengan benar, memerintah dengan benar, dan lain sebagainya Sedangkan selama kita ada di dunia ini Kata Adil atau benar itu tidak akan bisa tercapai Karena kata Adil itu sendiri adalah gambaran sifat Sang Ilahi, Sang Maha Kuasa itu sendiri Jadi kata Ratu Adil adalah seorang pemimpin atau penguasa Dimana di dalam kekuasaannya, di dalam kekuasaannya Dia memimpin bersama Tuhan di dalam dirinya Jadi orang ini, pribadi ini Di dalam dirinya bersemayam roh Tuhan Bersemayam roh Kudus Atau roh Tuhan Atau roh kebenaran Jadi Sang Ratu Adil ini bisa memimpin suatu negara atau kerajaan dengan adil dan bijaksana Karena di dalam dirinya ada roh Tuhan itu sendiri Ada sifat Tuhan itu sendiri Yang kedua adalah Satrio Peninggit Satrio Peninggit diambil dari dua kata Satrio dan Peninggit Kata Satrio atau Kesateria juga bisa diartikan sebagai pejuang Sedangkan kata Peninggit berawal dari kata Winggit Yang artinya Sakral Jadi Satrio Peninggit adalah seorang Kesateria atau seorang pejuang Yang mana di dalam perjuangannya, di dalam dirinya Dia memiliki kesakralan Memiliki kewinggitan Lalu yang ketiga kita bahas tentang Satrio Pinandito Satrio Pinandito diambil dari dua kata Satrio dan Pinandito Kata Satrio atau Kesateria bisa disebut juga sebagai pejuang Sedangkan kata Pinandito diambil dari kata Pandito Atau Pertapa Atau orang yang suka merenung Bermeditasi atau bersemedi Jadi Kata Satrio Pinandito itu adalah seorang pejuang Yang lulus di dalam Pertapaannya Di dalam Persemedianya Dan kalau orang bilang Itu sebagai menang ing lelakoni urib Dia menang di dalam lelakunya hidup Dan sedangkan Ratu Adil sendiri Itu berarti orang itu sudah mencapai kata Manunggalengkawulogusti Menyatunya seorang hamba dengan Tuhannya Jadi di dalam diri orang itu Terdapat Tuhan itu sendiri Maka dari itu Menurut Ramalan Jayabaya Seorang Ratu Adil Satrio Pinningit Maupun Satrio Pinandito Itu digambarkan menjadi satu pribadi Atau satu orang Bukan tiga pribadi Bukan tiga orang Tapi satu pribadi Dimana satu orang ini Satu pribadi ini Itu bisa mencakup ketiga hal ini Karena satu orang ini Memiliki jiwa seorang Ratu Memiliki jiwa Kesakeralan Dan memiliki jiwa seorang Pandito